Intro AKBP Ahirudin tak menampik dirinya memang mendapat setoran berperan sebagai pengawas di gudang BBM ilegal yang terletak di dekat rumahnya di Jalan Guru Sinumba, Kecamatan Medan, Helvetia. Ia menerima gratifikasi diduga sejak tahun 2018 hingga tahun 2023 sebelum gudang tersebut digeledah. Kabit Humas Polda Sumud, Kompas Hadi Wahyudi mengatakan setoran ini diberikan oleh PT Almira atau gudang BBM ilegal karena Ahirudin Hasibuan merupakan perwira polisi yang tinggal di lokasi. Terkait besaran setoran yang diterima AKBP Ahirudin, polisi belum bisa menjelaskan. Yang pasti, kata Hadi, kasus ini masih terus diselidiki. Meski telah mengakui menerima setoran dari gudang BBM ilegal, Polda Sumud belum menetapkannya sebagai tersangka. Mantan kasat narkoba Polresta dari Serdang terancam dimiskinkan karena bakal dijerat pasal tindak pidana pencucian uang. Saat ini, mereka juga sudah berkoordinasi dengan PPATK karena kasus ini juga telah ditingkatkan, dari penyelidikan ke penyidikan. Sementara itu, penyidik juga akan memeriksa Direktur Utama PT Almira. Berdasarkan hasil pemeriksaan di Pertamina, lokasi gudang tidak sesuai dengan yang didaftarkan. Bidang profesi dan pengamanan Polda Sumud akan segera menggelar Sidang Kode Etik Profesi AKBP Ahirudin Hasibuan pada Senin 1 Mei mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang finalnya, penyelidikan yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Desember 2002, sekitar pukul 22.00, bertempat di Istri Bunga Tertia. Sebagai korban adalah Ken. Dan sebagai pelaku inisial AH, dan terkenalkan para media, nanti langsung Pak Gedung Kolda Sumudota dan Pak Kati Popam akan menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Demikian kembangan dari kami. Kami hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Gedung untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih. Jadi ini disini di dalamnya kurang lebih ada 4 tangki. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website Bangkapos di bangkapos.com dan posbelitung.co. Terima kasih.